Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Observerの場合は名前の前にOという文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。 Observerの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。 そして日本語のみ話す参加者ですけれども、名前の前にJPという文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。 次に、初心者の参加者です。 初心者の参加者は、名前の前にSHOという文字を書いてから、アンダーバー、そして名前です。 最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前にBSという文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。 で、SNSのアカウントを共有したい方は、そのアカウントを名前の後に書いてもいいです。 次に、すぐ絡約この項を紹介します。 すべきに立ちします、 principalmenteアンダーバー、エクオーセンサイ felこんにちは。 足の結果をセメチャーにここにするのでは、支援課を書いて、それからディスク�� advocate自身の後で、 Terima kasih telah menonton! 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 bahasa Jepang atau bahasa Indonesia yang menurut Minasang susah. Kira-kira apanya yang susah? Coba ceritain ya Minasang ya. Terus tentang hobi Minasang. Ceritakan tentang hobinya apa, terus kenapa memulai atau melakukan hobi tersebut. Lalu tentang kehidupan Minasang sehari-hari nih. Minasang termasuk orang yang aktif di pagi hari atau di malam hari. Coba ceritain ya nanti ya. Dan terakhir adalah cerita tentang kalau Minasang bisa pergi ke Jepang atau ke Indonesia. Kalau bisa pergi, Minasang mau pergi kemana dan di sana mau ngapain gitu ya. Coba ceritain. Walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut. Silahkan bisa bicara dari tema yang Minasang minati. Diikatkan sekali lagi, boleh pakai Bahasa Indonesia atau Bahasa Jepang. Bebas aja. Kalau ada yang tidak bisa ikutan ngobrol, coba aja ngobrol ya, Minasang ya. Terus, kalau mau ngobrol di luar topik juga ok banget. Terus, kalau mau ngobrol di luar topik juga. Terus, kalau mau ngobrol di luar topik juga mau ngobrol di luar topik juga. Kalau sudah waktunya, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. Pas muncul peringatan seperti ini, silahkan para peserta bisa siap-siap untuk sesi berikutnya. Terus, kalau waktunya tinggal 5 menit lagi, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. Terus, kalau mau ngobrol di luar topik juga. Terus, kalau mau ngobrol di luar topik juga. Selanjutnya, selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silahkan, putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu皆さん diskusi kelompok. Isi presentasi ni adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa baki bahasa Indonesia ataupun bahasa Japan. Sederhana aja gak apa-apa, karena waktu ni juga gak banyak. 発表の仕方として,まず自己紹介をします. そして,グループのメンバーを紹介します. その後,ディスカッション結果を発表します. 内容は,例えば,日本とインドネシアの小学校の違いは こことこことここです. そして、日本とインドネシアのテレビ番組の違いは こういうところとこのようなところです。 いうかんちねかんたにハビューしたいっただければともいます。 Untuk presentasinya adalah, pertama, perkenalan, urutan presentasinya,皆さん. Pertama, kenalin diri dulu, terus kenalkan nama anggota timnya, lalu silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk isi presentasinya yang gampang aja. Misalnya, perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan di Indonesia adalah di bagian ini dan di bagian itu. 最後にですけれども,もちろん集合写真とかを撮ります。 その前にぜひ皆さんにこのイベントに参加した感想をぜひいただきたいと思います。 思ったこと、感じたこと、なんでもいいですから、ぜひおらんにします。 Terakhir, nanti tentunya akan ada foto bersama ya. Terus, kami juga berharap mendapatkan kesan-kesan dari para peserta setelah ikut kegiatan ini. Apa yang dirasakan, apa yang皆さん pikirkan, apa aja boleh. Oke, itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai bertemu. Bicara dalam bahasa asing itu memang susah, karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol, enggak apa-apa. Yang penting,皆さん sudah bisa ikut acara ini aja, udah oke banget. Tetap semangat,皆さん. Terima kasih. Terima kasih.